Hingga saat ini keluarga korban masih terus berdatangan ke krisis senter atau posko darurat yang berada di lapas kelas 1 Tangerang Bantan dan mereka membawa sejumlah dokumen untuk mengklaim atau membawa pulang jenazah yang merupakan keluarga dari mereka. Dugaan sementara memang Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyampaikan kepada wak media kemarin bahwa bangunan lapas kelas 1 Tangerang Bantan ini memang merupakan bangunan yang lama bisa dikatakan lapas ini merupakan lapas kuno yang dibangun sejak 1972 sehingga perbaikan instalasi listrik kurang dikontrol dengan baik. Selain itu banyaknya korban jiwa yang meninggal dunia di blok C2 lapas kelas 1 Tangerang Bantan ini dikarenakan adanya overkapasitas warga binaan. Memang daya tampung dari lapas kelas 1 Tangerang ini hanya menampung sebanyak 900 warga binaan sahaja. Tapi pada kenyataannya hingga tanggal 11 September data dari Dirjen PAS atau Kemenkum HAM menyampaikan bahwa ada 2.072 warga binaan yang menjalankan hukuman di lapas kelas 1 Tangerang Bantan ini. Sehingga hal itu menyebabkan banyaknya korban jiwa yang tidak dapat dievakuasi di satu blok tahanan. Sementara itu Menteri Hukum dan HAM akan terus mengevaluasi adanya overkapasitas ini dan akan memberikan solusi karena memang kebanyakan tahanan atau warga binaan merupakan kasus dari terpidana narkoba. Dan Menteri Hukum dan HAM akan mengevaluasi lebih lanjut dan akan memperbaiki kemudian bangunan-bangunan lembaga permasyarakat agar tidak terjadi kasus serupa atau peristiwa serupa seperti saat ini. Lepas kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1973. Jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listrik. Tapi saya sudah bilang ke Pak Bunyan, gue evaluasi ulang, pelajari. Dari segi dudung, dari segi overkapasitas, dari segi regulasi, apa yang kita lakukan. Dari segi regulasi misalnya seperti yang kita lakukan tentang COVID-19. Kami earlier release dengan kewajiban keluarga. Sudah melakukan hukuman sekitar 23. Sudah dilihat, dievaluasi, yang bisa kita mau keluar-keluar. Tentu dengan saran. Dengan saran. Fikri Aditama, Syarolino Lamba, DAI TV.